Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Irmalia Septiana dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam berita dan analisa Sejumlah informasi cerdas mencerahkan akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan Untuk itu ikutilah berita dan analisa selengkapnya Intro Pemirsa Jan Faridz yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 periode 2014-2019 Dalam Muktamar 8 yang digelar Surya Dharma Ali beberapa waktu lalu membicarakan bahwa dirinya akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Roma Hurmuzi sebagai Ketua Terpilih pada Muktamar 8 di Surabaya Selain akan koordinasi dengan Kubu Roma Hurmuzi Jan Faridz, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang terpilih secara aklamasi ini mengaku sudah sah karena dihadiri semua kader partai baik DPC maupun DPD seluruh Indonesia Selain koordinasi Jan Faridz mengajak Roma Hurmuzi untuk islah dan menjalin tali silaturahmi Jan Faridz pun berjanji akan membuka komunikasi dengan Kubu Partai Persatuan Pembangunan yang menggelar Muktamar di Surabaya yang dipimpin oleh Roma Hurmuzi atau biasa dipanggil Romi Dalam waktu dekat dirinya akan memanggil Kubu tersebut sebab dirinya menganggap Muktamar di Surabaya bukanlah Muktamar sungguhan dan kecil sekali untuk diluruskan dan diselesaikan Jan Faridz terpilih secara aklamasi dalam Muktamar ke-8 di Jakarta versi Surya Dharma Ali Sebelumnya dalam Muktamar ini ada dua kandidat yang maju sebagai Ketua Umum yaitu Ahmad Yani dan Jan Faridz Deddy Muhsoni memberitakan dari Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengadakan Jumpa Pers di Gedung Minabari Jumpa Pers ini terkait moratorium perizinan kapal ikan di mana Susi mengajak nelayan untuk ikut serta menjaga kelautan Indonesia Terpilihnya Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Jokowi membuat dirinya harus bergerak cepat dalam menangani masalah kelautan di Indonesia Untuk pertama kalinya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menggelar Jumpa Pers di Gedung Minabari Dalam Jumpa Persnya, Susi mengajak masyarakat khususnya nelayan untuk bersama monitoring kelautan di Indonesia Susi juga telah mengambil langkah-langkah untuk menangani kasus illegal phishing Itu kita telah mengambil beberapa langkah yaitu satu mengajak masyarakat untuk lebih berpartisipasi sebagai aktif stakeholder dengan mengupload semua data ke pemilikan kapal-kapal baik yang origin Indonesia maupun yang ex-kapal asing untuk itu kita ingin membawa masyarakat menjadi menjadi salah satu mata pengawas dan juga untuk kami mendapatkan feedback dari masyarakat sehingga itu yang selama ini tidak diketahui oleh publik sekarang sudah open ke publik dan kami menunggu feedback-feedback dari masyarakat Dengan adanya kerjasama dengan masyarakat khususnya nelayan sebagai monitoring Susi optimis bahwa langkah-langkah yang diambil untuk menangani kasus illegal phishing dapat berjalan lancar Mas Agung Rahman Tio Bambang Triwi Bowo memberitakan dari Jakarta Kasus illegal phishing atau penjualan ikan bebas yang kerap terjadi di kelautan Indonesia Menteri Kelautan Susi Pujastuti menggandeng aparat keamanan Republik Indonesia untuk menangani kasus tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti menggandeng kepolisian Republik Indonesia dalam menangani kasus penangkapan ikan secara ilegal Dalam penangkapan ikan secara ilegal ini Indonesia sangat dirugikan karena banyak penangkap-penangkap ikan yang melanggar aturan Banyaknya kerugian yang ditimbulkan akibat penangkapan ilegal Pihak kepolisian Republik Indonesia bersedia untuk membantu menjalankan kinerja Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujastuti Untuk itu pihak kepolisian siap mengerahkan pasukannya untuk menangani penangkapan ilegal Pihak kepolisian siap menangani penangkapan ikan secara ilegal Dan adanya kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pihak kepolisian diharapkan dapat mengurangi penangkapan ilegal di kelautan Indonesia Mas Agung Ramantio Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta Koalisi Indonesia Hebat menggelar rapat penetapan alat kelengkapan Dewan Rapat ini menekankan posisi Koalisi Indonesia Hebat yang memperjuangkan demokrasi tanpa membuat Parlemen tandingan Rapat penetapan alat kelengkapan Dewan dilakukan di tempat berbeda oleh dua koalisi di Parlemen yakni Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat Dalam rapat yang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Hebat dihadiri sekitar 200 lebih anggota Dewan dari Partai Pendukung KIH Rapat yang dipimpin oleh Ida Fauzia ini berlangsung cukup alat Masukan datang dari berbagai arah, salah satunya dari anggota Dewan dari Fraksi Nasdem menjelaskan ke publik mengenai sikap KIH yang menginginkan pemilihan komposisi pimpinan fraksi mengedepankan proposionalitas Menariknya dari sekian usulan yang ada, ada yang mengusulkan kepada pimpinan rapat sikap KIH yang tidak akan membuat Parlemen tandingan Arinan Rohmah, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta Proses penetapan alat kelengkapan Dewan yang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Hebat yang dihadiri oleh 200 lebih anggota Dewan Pendukung Koalisi Indonesia Hebat membuahkan hasil yang akan diajukan ke sidang paripurna lanjutan Kisru di Parlemen yang melibatkan Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat berbuntut panjang hingga pada pemilihan pimpinan fraksi-fraksi di DPR Gagalnya proses penetapan pimpinan fraksi di DPR pada sidang paripurna pertama karena merasa tidak puasnya Koalisi Indonesia Hebat di mana jatah pimpinan fraksi dikuasai Koalisi Merah Putih Mengantisipasi perpecahan di DPR, inisiatif intern antar masing-masing koalisi untuk membahas alat kelengkapan Dewan Dalam rapat kelengkapan Dewan Pro Koalisi Indonesia Hebat diputuskan beberapa aspek yang akan diajukan ke rapat paripurna DPR RI Berdasarkan penjelasan oleh Ida Fauzia, ketua rapat sekaligus anggota DPR fraksi PKB bahwasannya disepakati pemilihan ketua fraksi haruslah menggunakan asas misawara mufakat serta dalam pemilihannya proporsional Ia berharap pemerintah akan bijak dalam menyikapi proses dinamika di DPR Biarlah masalah di DPR diselesaikan oleh DPR sendiri Dari hasil yang ditetapkan versi Koalisi Indonesia Hebat dengan komposisi PDIP 3 ketua dan 9 wakil ketua Golkar 3 ketua dan 8 wakil ketua Gerindra 2 ketua dan 6 wakil ketua Demokrat 2 ketua dan 5 wakil ketua PAN 1 ketua dan 4 wakil ketua PKB 1 ketua dan 4 wakil ketua PKS 1 ketua dan 3 wakil ketua P3 1 ketua 3 wakil ketua NASDEM 1 ketua dan 3 wakil ketua Serta Hanura 2 wakil ketua Harina Nurohmah M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta Pemirsa terima kasih Pemirsa terima kasih Pemirsa anda masih bersama kami dalam berita dan analisa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Beberapa waktu lalu meluncurkan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera di kantor pos sawah besar Jakarta Pusat Peluncuran Kartu ini juga dilakukan di beberapa kota besar lainnya di seluruh Indonesia Setelah sepekan Kabinet Kerja Bekerja, Presiden Joko Widodo meluncurkan program perdananya Yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera Tiga Kartu Pintar itu secara simbolis langsung diberikan kepada warga miskin di Jakarta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo datang ke kantor pos sawah besar Jakarta Pusat beserta istri Didampingi oleh Menteri Wanita dari Menko Kesra, Puan Maharani, dan Menteri Sosial Kofi Fahindar Parawansa Serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan Meskipun persiapan di kantor pos ini sudah dilakukan sejak pagi Presiden Jokowi tiba di kantor pos sebelum waktu zuhur tiba Presiden dan rombongan langsung diserbu warga yang kebetulan sedang di kantor pos Bahkan karyawan kantor pos pun ikut mengabadikannya Seperti yang sudah-sudah, Jokowi membalas semua itu dengan uluran tangan dan senyuman khas Jokowi Perlu diketahui, peluncuran Kartu Indonesia Sehat bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin terhadap kesehatan Kartu Keluarga Sejahtera dibuat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang kurang mampu Sedangkan Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada siswa kurang mampu Deddy Muhsoni memberitakan dari Jakarta Sejumlah aktivis mengendus aroma korupsi dari delapan anggota kabinet kerja Mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menuntaskan hasil kerjanya Sejumlah aktivis yang tergabung dalam gerakan dekret rakyat dan koalisi sipil untuk pemerintahan bersih Mensinyalir kabinet kerja bentukan Jokowi-JK ini belum bersih dari praktek korupsi Mereka menduga masih ada menteri yang mengantongi raport merah atau kuning dalam rekam jejaknya terkait korupsi Karena itu mereka mendesak KPK segera memanggil menteri-menteri bermasalah Dalam catatan mereka, menteri bermasalah tersebut antara lain Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Koordinator Perekonomian Sofian Jalil, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman Selain itu gerakan dekret rakyat juga memasukkan nama lainnya dari unsur legislatif Masing-masing Ketua DPR RI Setia Novanto dan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan Gerakan dekret rakyat ini dimotori antara lain Yudi Latif, Beni Susetio, Khalid Muhammad, Rai Rangkuti, dan Haris Asar Selain itu Sri Palupi, Dhani Setiawan, Riza Damanik, Jerry Sumampo, Sebastian Salang, dan Neta Pane pun masuk dalam jajaran gerakan ini Pemirsa dalam menciptakan kontrol sosial kesehatan masyarakat bebas narkoba Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Badan Narkotika Nasional Menggelar Training of Trainer di Gedung Pusat Da'wah Muhammadiyah beberapa waktu lalu Acara ini diharapkan dapat melahirkan relawan anti-narkoba di Indonesia Narkoba menjadi masalah serius yang harus ditangani dengan cepat dewasa ini Umumnya narkoba menjerat generasi bangsa di usia produktif Oleh karena itu bahaya narkoba sangat rentan dengan kualitas bangsa di masa depan Sebagai upaya menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat dan berdaya saing Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menggelar pelatihan kader anti-narkoba Acara ini bertujuan menciptakan relawan anti-narkoba sebagai mitra kerja Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Sekarang kita ada dua kegiatan utama yaitu advokasi dan diseminasi informasi tentang pencegahan narkoba ini Jadi barangnya sekarang kalau penduduk Indonesia kurang lebih 200 juta Yang sudah terkontaminasi kurang lebih 4 juta Berarti masih ada 196 juta lagi itu boleh dikatakan belum tersentuh narkoba Nah dibutuk pencegahan adalah yang utama adalah menyelamatkan yang 196 juta ini Jadi disitu kita mencoba diseminasi informasi kemudian advokasi Hidup sehat dan menciptakan keluarga harmonis menjadi jurus BNN menciptakan anti-narkoba Setelah pelatihan ini para kader diharapkan dapat meneruskan kembali apa yang telah disampaikan mentor kepada orang sekitar Sehingga pencegahan dini terhadap bahaya narkoba dapat berjalan efektif Saleman memberitakan untuk TVMU Penyalahguna narkoba semakin meningkat di Indonesia Dan pembaruan sistem penyelenggaraan rehabilitasi pun selalu disempurnakan Seperti ini Untuk menangani penyalahgunaan narkoba Mulai tahun 2014 BNN memperkenalkan kepada penegak hukum narkotika dan masyarakat Tentang paradigma baru penanganan narkoba Sistem baru ini adalah dengan merehabilitasi penggunaan narkoba Bukan lagi dengan hukuman penjara Sistem hukuman penjara tidak lagi memberikan harapan untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba Sistem penanganan narkoba yang baru selaras dengan Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang narkotika Pemberian hukuman dengan rehabilitasi dinilai jauh lebih baik Dan bermanfaat bagi penggunaan narkoba daripada di penjara Tentang narkotika Tentang narkotika Tahun 2014 merupakan momentum tepat untuk menginisiasi konsepsi agenda pembaruan sistem penyelenggaraan rehabilitasi penyalahguna narkoba Dan bermanfaat bagi penggunaan narkoba Tahun 2014 merupakan momentum tepat untuk menginisiasi konsepsi agenda pembaruan sistem penyelenggaraan rehabilitasi penyalahguna narkoba Dalam rencana pembangunan nasional Meski nurul ilmi, Mas Agung Ramantio memberitakan dari Jakarta Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam berita dan analisa Dalam rangka memperingati milat ke-102 Persyarikatan Muhammadiyah kembali menggelar kegiatan Forum Perdamaian Dunia yang kelima Atau World Peace Forum Pada tanggal 20 sampai 23 November mendatang Yakni dengan mengusung tema Quest for Peace Legends of Conflict Resolutions Tepatnya tanggal 18 November mendatang Persyarikatan Muhammadiyah genap berusia 102 tahun berdasarkan penanggalan kalender Masehi Dan 105 tahun berdasarkan penanggalan Hijriah Dengan usia yang lebih tua dari negara ini Persyarikatan Muhammadiyah menjadi organisasi yang mapan dalam merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam mempersatukan bangsa Untuk itu demi meningkatkan peran serta persyarikatan Muhammadiyah dalam mengawal persatuan dan kesatuan bangsa Maupun persatuan antarumat beragama di dunia Pimpinan pusat Muhammadiyah kembali menginisiasi kegiatan World Peace Forum yang kelima Dengan langka tema Quest for Peace Lesson of Conflict Resolution Pertemuan yang akan digelar selama 4 hari ini akan dihadiri oleh 100 tokoh pemuka agama dari dalam dan luar negeri Untuk membahas persoalan terkait penyelesaian konflik Serta berbagi tentang persoalan konflik yang teratasi di berbagai daerah di tanah air dan sejumlah negara di dunia Forum yang ditenggarai sebagai sebuah forum untuk memberikan solusi atas sejumlah konflik yang terjadi di dalam maupun luar negeri ini Juga menghadirkan acara sesi tukar pengalaman dengan tokoh-tokoh yang berhasil dalam menyelesaikan konflik antarumat Dalam siaran persnya Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Din Samsudin Menyampaikan bahwa kegiatan World Peace Forum kali ini akan mengangkat sejumlah kasus konflik yang terjadi di tataran global Baik yang sudah direkonsiliasi maupun yang gagal untuk menemukan penyelesaiannya Maka kali ini kita ingin mengangkat beberapa kasus konflik yang terjadi di dunia ini Baik yang sukses maupun yang tengah sukses maupun yang mungkin gagal atau belum berhasil Maka untuk kali ini akan dibahas apa pelajaran yang bisa kita ambil dari konflik pertama yang bersifat sukses dari Indonesia Konflik resolution, resolusi konflik tentang ACF dan Mulu Yang bisa dianggap sebagai salah satu bentuk sukses Yang kedua Kita dianggap pula kasus konflik di Filipina Selatan Di Lundano Itu konflik yang bersifat kartikal antara rakyat dengan negara Jadi antara Mulu Islamic Liberation Front dan ILF dan Pemerintah Filipina Kegiatan ini akan dibuka pada tanggal 20 November mendatang di Gedung Nusantara 4 DPDRI Dan dilanjutkan pada tanggal 21 hingga 23 November di Hotel Senturi Senayan Jakarta Pusat Tim TVMU memberitakan dari Jakarta Ingat Blitong, ingat Batu Satam Konon ini adalah batu yang jatuh dari angkasa berupa pecahan meteor ratusan tahun lalu Seperti apa? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda Bila Anda berkunjung ke Tanjung Pandan, ekon kota itu adalah batu satam yang dibentuk dalam bentuk tubuh Karena batu satam ini langka, maka harganya pun selangit Satu batu satam yang sudah dirakit menjadi cincin bisa dihargai 500 ribu Atau satu tongkat komando dengan batu satam pada puncaknya bisa mencapai harga 5 juta rupiah Batu satam, batu berwarna hitam seperti batu hangus itu memang khas Blitong Batu ini tidak ditemukan dari daerah lainnya di tanah air Bagi pecinta batu cincin, tentu sudah tahu bagaimana cerita tentang batu satam dengan berbagai kelebihan mejisnya Seorang perajin batu satam Blitong, Firman Zulkarnain mengatakan Batu itu konon sudah berusia jutaan tahun berasal dari pecahan meteor yang meledak di angkasa kemudian jatuh ke bumi Sedangkan warna hitam pada batu satam adalah percampuran zat asam karbon Zat mangan dan unsur-unsur lainnya yang terkandung di dalam bumi Jelas Firman, batu satam ditemukan penambah timah pada kedalaman 50 meter di dalam tanah Kemudian batu satam itu menjadi salah satu cindera mata khas Blitong dalam bentuk cincin, kalung dan aksesoris tongkat komando Bila Anda berkunjung ke Blitong, datanglah ke alamat Pak Firman di jalan Dahlan, Pangkalan Lalang, Tanjung Pandan Telkom sebagai BUMN Merah Putih menyediakan fasilitas wifi corner untuk warkop jurnalis di Medan Warkop atau warung kopi jurnalis yang berlokasi di Jalan Agus Salim Medan itu Kini memiliki fasilitas internet dengan kecepatan hingga 100 Mbps Eksekutif General Manager Telkom Sumatera, Toko Muda Nanta berkunjung ke warkop jurnalis Medan Kunjungan silaturahim itu sebagai bentuk untuk membangun komunikasi antara manajemen telkom dengan para jurnalis Baik radio, cetak dan televisi Warkop jurnalis Medan memang menjadi base camp sebagian jurnalis Medan Khususnya mereka yang menginduk dengan redaksi di Jakarta Di warkop inilah para jurnalis menulis ataupun mengedit berita dan gambar Kemudian mengirimkannya ke redaksi Saat pengiriman gambar khususnya bagi jurnalis televisi Tentu saja membutuhkan akses internet yang cepat Tanpa fasilitas ICT yang memadai tentu saja akan menyulitkan bagi jurnalis Ketersediaan akses wifi corner dengan kecepatan hingga 100 Mbps Tentu saja disambut gembira para jurnalis di Medan Para jurnalis itu pun mengapresiasi telkom yang telah menyediakan akses internet cepat Saat akan melakukan kunjungan ke warkop jurnalis itu Para wartawan mengeluhkan seringnya listrik di kota Medan mati Akibatnya akses internet terputus dan para jurnalis berhenti bekerja Mendapat keluhan itu IGM Telkom Sumatera Tokumuda Nanta dan General Manager Telkom Sumatera Utara Barat Zahrial Hamid Nasution siap membantu penyediaan catuan listrik agar tugas-tugas tidak terganggu Komunikasi antara jurnalis Medan dan manajemen Telkom ke depan dapat ditingkatkan dengan kerjasama program edukasi ICT Dengan melibatkan wartawan di kota Medan Saya Pulhadi TVMU memberitakan dari Medan Ya pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini Saksikan terus berita dan analisa hanya di TVMU Saya Irmalia Septiana pamit undur diri dari hadapan Anda Sampai jumpa salam pencerahan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton